Penyakit gagal ginjal akut pada anak pertama kali ditemukan pada bulan Agustus di Provinsi DKI Jakarta. IDAI mencatat setidaknya pertanggal 14 Oktober 2022, sudah ada 152 kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Baru-baru ini pun penyakit yang masih misterius penyebabnya ini juga ditemukan terjadi di Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar penderitanya adalah bayi di bawah usia 5 tahun. Keluhannya yang ditemukan saat pasien anak datang ke rumah sakit adalah anak sulit buang air kecil atau memang tidak ada pasokan urin di ginjalnya. Hingga saat ini berbagai dukaan masih diselidiki. Nah ini gagal ginjal akut harus di-referal, di-referal, di-rujuk ke rumah sakit yang punya fasilitas hemodialisa. Karena kalau nanti sudah anuri sama sekali harus hemodialisa maka pusat-pusatnya rujukannya itu ya di rumah sakit Provinsi itu. Di Jawa Timur ya rujukannya di Malang, rumah sakit, Telepon Anwar dan Sutomo. Jadi kasus di Jawa Timur sampai tanggal 12 Oktober itu Surabaya 13 anak, 10 meninggal, 2 sembuh dan 1 relapse. Sedangkan di Malang, 6 kasus, 3 dirawat, sedang dirawat, 2 meninggal dan 1 sembuh. Karena penyebab yang belum diketahui pada penyakit gagal ginjal akut pada anak beberapa orang tua mengaku khawatir. Orang tua pun menjadi semakin waspada jika anaknya menunjukkan beberapa gejara awal dari penyakit ini seperti batuk, pilek hingga diare. Dikit-dikit sakit ini enggak ya, sakit itu enggak ya, apalagi kan memang kalau aku lihat berita tuh penyebab pastinya emang belum diketahui karena apa. Jadi kita juga hati-hatinya juga banget dari makanan, dari lingkungan. Apalagi saya dengar sih dari beberapa konsumsi dari obat-obatan terhadap nyeri seperti itu yang biasa digunakan sejak dulu sama anak-anak termasuk kita. Itu ternyata bisa menyebabkan penyakit itu gitu. Jadi ya pastik sama hampir. Selain mengimbau agar orang tua lebih waspada jika anak mengalami sakit, Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Jawa Tibur juga mengingatkan kepada orang tua untuk berhati-hati dalam memberikan obat pada anak. Terutama untuk pemberian obat antibiotik dan obat penghilang rasa sakit harus sesuai dengan petunjuk dokter.